Dikira akunya trading press action, padahal waktu itu, kalau sekarang aku berpikir dulu aku bodoh banget ya bilang aku trading press action, padahal gak ngerti apa-apa sebenernya, cuma chart pattern gitu aja. Habis itu ya baru, dari situ aku kerja dulu, masuk grup, kerja dulu, waktu itu grupnya masih sepi, lalu pada saat waktu itu awal covid kebetulan banget, awal 2020, aku dipulangkan ya karena eventnya harus di-stop, terus buka grup itu lagi, ternyata isinya daging semua, ada isinya sikap itu, ngoceh-ngoceh itu, kapten kapaloleng, terus aku pikir, oh kok ini isinya daging semua kan gitu, aku gak buru-buru mau, om ini apa ya, itu apa ya, enggak, aku cari dulu, ini orang-orang yang dibahas apa, belajarnya di mana, oke waktu itu abis itu ada channelnya, dari grup itu ada channelnya, AMH itu, aku lihat videonya di sana, yang sekarang sudah dihapus videonya, setelah udah belajar itu, ya kurang lebih satu minggu, aku catat di buku apa yang ada di sana, belajar, 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 jadi isi dulu otaknya, baru ikut ngomong, jangan pede aja dulu, langsung ikut ngomong, padahal otaknya belum ada isinya kan, gak bisa kayak gitu kan, baru setelah itu belajar, 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 belajar yang seminggu tadi, baru ikut nimbrung nih, mulai nanya, ngobrol, marking, kirim-marking, sampai pada saat, ada yang kirim link channel Youtube Vlog Forex, ya, ya, itu titik balik gitu, pada saat aku lihat channelnya Pak Daud, buku-buku, tulisan yang udah aku tulis di buku itu sobek semua, hahaha, eh, kamu dulu pernah, sebelum lihat channel ini, pernah ikut edukasi berbayar? oh, gak pernah, gak pernah, aku gak mau, gak pernah, kenapa? karena aku gak mau pemikiranku dibatasi, jadi, yang salah, yang bener dan salah itu ditentukan sama si suhu gitu kan, gitu, ya, ya, bener-bener, kalau misalnya aku ikut yang kayak gitu, sekarang aku gak mungkin kayak gini, gitu, justru harus berterima kasih sama Cap karena cara mendidiknya yang seperti itu, gitu, jadi, kita gak lihat personnya, tapi apa yang disampaikan, yes, yes, the truth-nya malam, yes, orang yang merokok itu, pada saat dia bilang merokok itu tidak baik kan, meskipun yang bilang itu seorang merokok bukan berarti apa yang diomongin salah, kan, ya, 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 gitu, terserah orang itu mau bisa profit atau enggak, selama yang diucapkan itu benar ya, ya itu tetap benar, gitu, selamanya, Nah, pertama kali video yang, video channel ini yang kamu lihat apa, bis? Pertama itu, acak aku gak tau ya, lupa, tapi setelah itu Pak Daud bilang untuk nonton dari awal, gitu kan ya, dari, harus mulai dari mindset trading dulu, nah itu langsung aku mulai dari paling awal, itu belajar itu, seminggu lagi tuh ya, kalau gak salah, dalam waktu seminggu, ku coba untuk melahap semua video Pak Daud, karena kebetulan Pak Daud buatku ngomongnya terlalu lambat, ya, jadi ku cepetin videonya, makanya bisa selesai lebih cepat, karena waktu itu kan lagi gak ada kerjaan juga kan, lagi diliburkan, jadi, itu pagi, siang, sore, malam itu nonton video, disetel di TV, aku, aku, aku taruh, aku taruh meja depan TV, kasih kursi, duduk sambil nulis pakai buku, segitunya, wow, lihat temen-temen, apa, kok, komitmen dia untuk belajar, terus-terus, terus, itu, setelah itu, dalam waktu seminggu, jadi aku, kayak off dari grup itu seminggu dulu, seminggu kemudian aku balik lagi, dengan otak yang sudah diisi, gitu kan ya, lumayan lah gitu, baru aku mulai belajar lagi, terus, mulai belajar marking lagi, gitu kan, habis itu sama cap, bilang sama cap, cap, apa dulu nih ya, belajar apa ya, FLFTR aja dulu, terus, belajar tuh FLFTR kan, terus, merasa sudah pintar, merasa sudah bisa FLFTR, yang itu, yang aku chat lagi sih, cap, aku dulu chatnya, om, materi selanjutnya dong, gitu kan, udah nih FLFTR-nya, otakku butuh asupan, ku bilang, dengan sombongnya, gitu, aku bilang otakku butuh asupan, kata cap ya, cuma, cuma satu kalimat aja, kalau gitu, mungkin PA nggak cocok untukmu, nggak apa-apa kok, katanya, di situ pukulan keras buat aku kan, aku nggak mau terima, kata-kata itu, bahwa PA ini nggak cocok buatku, gitu kan, kalau misalnya hanya karena nggak mau terusin FLFTR, yaudah, aku lanjutin lagi, setelah itu aku nggak pernah lagi, jatuh dari sikap itu, belajar, 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 belajar di grup, kirim marking, kirim screenshot, ada beberapa temen yang kasih, cap juga kasih ini, pdf, ya, tentang jurnal RTM, ya, wah, yang Cosimodo, yang pada akhirnya aku sadar bahwa itu isinya sampah, sebetulnya, sorry to say, iya, iya, bener-bener, sampah itu, ya, sampah itu, ya, sekarang, karena itu isinya orang-orang yang belajar, dan banyak sekali yang salah, bahkan aku sampai, dengan, pernah dengan bodohnya aku ngechat if di Facebook, ya, aku waktu itu baca ininya, lihat, lihat jurnal Cosimodo-nya, itu RTM yang bocor itu, yang aku dengan bodohnya tanpa tahu asal-usulnya kenapa itu bisa bocor, dan dia sangat tidak suka, gitu kan, aku bilang, aku kirim screenshot, terus aku bilang, kenapa ini bisa masuk ke jurnal, ini salah, ini nggak bener, aku bilang gitu kan, kok bisa-bisanya, gitu kan, ya, pada akhirnya aku sadar memang itu isinya yang salah semua, gitu kan, ya, bukan berarti salah semua, ya, ada sih, ya, yang benar juga. Dia nge-reply apa? Nggak nge-reply, di-read aja, gitu kan, nggak di-block aja aku udah merasa bersyukur, sebetulnya, gitu, pada akhirnya setelah aku sadar, aku chat lagi minta maaf, dan balik lagi cuma di-read aja sih, gitu, sampai pada akhirnya ya, kebetulan aku cepat, yang belajarnya cepat, jadi setelah fase belajar yang pertama itu, itu setelah yang itu ditambah plus tiga bulan itu aku udah mulai bisa baca keseluruhan harganya, jadi dari flag limit, FTR, meskipun waktu itu tentang decision point dan MPL masih ngeraba, gitu ya, belum semua, tapi kan hanya dengan FL, FTR aja kita sudah bisa mulai merambah ke angle, gitu kan, ya, dan yang penting kan itu, kan. Ya udah, setelah itu mulai belajar sendiri terus, belajar sendiri terus, gitu, dan kan, kayak belajar tentang Quasimodo, itu tuh hampir, hampir, hampir gila, gitu kan, cuma meneliti tentang target. Padahal itu bilang, Quasimodo adalah, eh, Quasimodo adalah angle yang belum mencapai target. Kalau sudah mencapai target, itu namanya fact out sambil ngegas, gitu kan, ngomongin. Nah, tapi nggak dikasih tahu nih ya, Quasimodo itu adalah angle yang belum mencapai target. Oke, yang nggak dikasih tahu adalah targetnya apa, yang di-enggalf apa, gitu kan ya, targetnya apa. Oh, katanya, enggalf yang sesungguhnya adalah enggalf flag limit, oke. Lalu targetnya adalah flag limit juga, oke, oke. Yang mana? Flag limit itu bertebaran di mana-mana, gitu kan. Akhirnya aku, ya, membuatlah jurnal penelitian tentang target, gitu kan, ya, zona-zona, gitu kan, sampai aku. Waktu itu tuh sempat sampai selama dua minggu berturut-turut, aku begadang, gitu kan. Jadi, proses belajarnya itu, aku pagi baru tidur, jam tujuan, gitu ya. Jam 10, sekitar jam 10 sampai jam 12 itu bangun. Bangun itu aku live trading, sampai malam. Akun real, aku nggak pernah pakai demo, soalnya dulu. Terus, malamnya itu jam 9, jam 10, market mulai lesu. Kami diskusi di grup sampai subuh, gitu kan, sampai jam 12, sampai jam 3 pagi, kadang. Habis itu setelah sudah pada tidur, gitu, sudah pada sepi, aku belajar materi lagi. Aku belajar materi, baik jurnal-jurnal yang dikirimin, gitu kan, ya. Lalu lihat-lihat chart, sambil lihat-lihat chart juga. Sampai pagi, jam 7 pagi, baru aku tidur lagi. Dan siangnya bangun lagi, trading lagi sampai malam, malam diskusi lagi. Pagi, subuh aku belajar materi lagi, pagi tidur, siang bangun lagi. Dan kayak gitu, 2 minggu berturut-turut. Jadi hampir 24 jam itu aku di grup tuh ada terus. Nah, istri gimana, istri? Ya, kalau dulu ya nggak apa-apa. Chart, chart, kalau Raffio kalau chart. Kalau dulu itu, pas dulu itu nggak apa-apa. Tapi ya, karena kan, waktu itu kan, apa namanya, baru di-stop pekerjaannya, tapi masih digaji. Ya, masih digaji, jadi makan gaji buta, gitu kan, ya. Pandemi? Iya, awal pandemi itu. Jadi ada gaji buta lah, gitu kan. Nggak perlu kerja, tapi tetap digajikan, ada di kontraknya kan, gitu. Meskipun eventnya di-stop, tapi di MOU-nya ada, kalau misalnya ada situasi tidak terduga, itu tetap digaji, gitu. Keberuntungan lah, itu kan. Setelah itu belajar, gitu kan, ya. Selama tiga bulan lebih, empat bulan lah, gitu. Dan itu sudah mulai mahir, tapi itu teknis. Hanya teknikalnya aja, gitu. Dan pada saat, yes, mulai mempelajari psikologi itu, dimulai dari pada saat benar-benar ingin memahami FTR itu apa, sih. Ya? Ya udah, berlanjut sampai dari situ setahun, ya dalam waktu setahun, aku belajar tentang psikologi harga, kenapa harga bergerak, apa alasan sesungguhnya dibalik tergerakan harga. Contohnya, kayak kalau zona S&D, kenapa orang entry di zona S&D? Alasannya apa? Oh, ada yang jawab, oh, karena di zona S&D itu pernah memiliki sejarah penawaran dan permintaan yang kuat. Oh, terus kenapa? Apa dampaknya di masa depan, gitu kan ya. Itu kan bukan alasan sesungguhnya kenapa zona S&D bisa memantulkan harga, kan. Itu cuma alasan aja. Alasan yang dibuat-buat. Oh, karena di situ pernah ada sejarah permintaan dan penawaran, katanya. Atau ada yang bilang, ini, jawaban paling terakhir biasanya gini. Oh, karena berdasarkan jurnal saya, gitu. Kalau misalnya saya entry di sana, hasilnya bisa baik, gitu kan. Hasilnya profit. Atau berdasarkan jurnal saya, zona itu memiliki probabilitas tinggi untuk memantulkan harga. Yaitu, bukan alasan sesungguhnya, itu adalah kebiasaan harga, kan. Gitu. Sampai ada yang bilang terakhir, yang kalau udah ngawur, oh, karena itu adalah tempat IT meletakkan order. Ada lagi yang bilang, adalah tempat di mana pemain besar meletakkan order. Atau bahkan ada yang bilang, itu adalah tempat IT meninggalkan ordernya. Oke. Pertanyaannya, kenapa bisa ketinggalan? Gitu, kan. Terus kalau udah ketinggalan, kenapa nggak di-cancel? Emangnya pemain besar itu, si perusahaan-perusahaan besar ini, emangnya sebodoh itu, sampai dia bisa meninggalkan order, kan. Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, yang harus dijawab, supaya kita bisa mencari tahu, apa sih ini yang sebenarnya, di balik pergerakan harga ini, ini disebabkan oleh apa, kan. Gitu. Gitu sih. Titik baliknya pada saat yang belajar kuasimodo itu, yang benar-benar deril kuasimodo. Deril kuasimodo. Yes. Titik baliknya di sana. Sampai ya saat ini, gitu. Dan mulai, oh, pada saat baru mulai belajar, ya di pertengahan pembelajaran, aku udah mulai tuh diskusi sama teman, aku bantu koreksi, gitu ya. Gitu. Terus, lama-kelamaan, aku pisahin, ya. Jadi ada banyak orang yang jawab pria aku, gitu kan, ya. Jadi, aku coba didik, gitu kan, ya. Bukan didik, aku cuma bantu aja. Aku kasih pertanyaan. Gitu kan, aku kasih pertanyaan aja. Yang pertanyaan itu sebuah clue, sebetulnya. Jadi, clue yang mempercepat proses belajar mereka. Jadi, pertanyaan yang memang harus dijawab. Jadi, mereka tidak perlu mempertanyakan apa yang tidak penting. Gitu. Mereka langsung mempertanyakan atau mencari jawaban hal-hal yang penting aja. Lalu, itu syarat-syarat untuk aku koreksi dan aku bantu belajar. Setelah itu, ya aku koreksi, gitu. Dengan koreksi itu, peningkatanku sangat pesat. Kenapa? Karena aku dipaksa untuk menjadi lebih teliti, gitu kan, yang lebih detail dalam membaca harga daripada yang dikoreksi. Dan yang dikoreksi nggak cuma satu, dua, atau lima orang, gitu kan. Tapi, sepuluh orang bahkan lebih. Oh, ngoreksi berapa sehari kamu? Paling banyak? Ya, banyak. Banyak. Nggak pernah aku hitung, tapi banyak. Seratus? Ada? Nggak, nggak, nggak. Karena aku nggak bilang bahwa, oh, kirim sini sebanyak-banyak yang nggak. Aku bilang, jangan kirim aku es-es sampah. Jadi, marking, jadi gimana sih caranya belajar marking? Marking ulang-ulang. Jadi, marking, ya, coba, teman-teman marking, lalu di screenshot, lalu di hapus, lalu marking ulang. Lalu bandingkan, sama atau beda. Kalau beda-bedanya apa, gitu kan. Kalau sama, coba pikirin, apa sih yang bikin ini sama terus, gitu kan. Kayak gitu terus. Marking, screenshot, hapus. Marking, screenshot, bandingkan, ya, hapus, bandingkan, gitu kan. Lalu marking lagi, screenshot lagi, hapus lagi, bandingkan lagi. Terus sampai markingnya terus-terusan sama, gitu kan ya. Baru kirim ke aku, gitu kan. So, jadi yang dikirim itu yang terbaik, dan teman-teman juga merasa bahwa yang udah dimarking itu adalah yang terbaik. Jadi pada saat dikoreksi, lalu ada yang ternyata tidak sesuai, ya, atau salah, maka itu akan lebih kena di perasaan di hatinya, tuh lebih kena. Oh, ini salah ya ternyata ya. Meskipun aku nggak akan bilang itu salah juga, tapi kan kalau hanya teknis kan ada, kita punya ini, punya buku panduan, gitu kan ya, yang mana, ya memang kelihatan yang benar atau tidaknya, gitu. Setelah itu, yaudah, berlanjut-berlanjut-berlanjut, yang aku harapkan sih teman-teman yang kubantu itu bisa bales lagi, bantu ke yang lain, gitu. Tapi ternyata nggak banyak sih yang bisa kayak gitu juga. Ya, ya, ini nanti di bulan-bulan Agustusan, Agustus mungkin akan saya naikkan syarat grup R jadi seribu. Jadi, memang bener-bener effort gila itu. Itu, marking seribu itu gila loh. Ya, kalau, kalau, ya, yakin gila itu, itu effortnya sangat gila. Jadi nanti, kefilter di situ. Bahkan aku nggak pernah ya bikin sampai seribu SS kayak gitu. Aku soalnya lebih banyak forward testnya daripada backtestnya. Jadi, nyari yang sampai seribu gitu, Quasimodo seribu, terus-terus, seribu, 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 gitu. Nggak pernah sih. Lebih ke forward test sih, langsung ini, oh Quasimodo pemahamannya seperti ini, oke, tes. Quasimodo, entry, tes, SL-nya di mana, TP-nya di mana, oke, wait, gitu kan. Setelah itu, kalau gagal ya gagal, dilihat kenapa gagalnya, oh ini itu gitu kan, alasannya. Kalau berhasil juga. Kalau berhasil, nah, kalau berhasil, apakah memang benar-benar itu? Konfirmasinya misalnya, angle-nya benar-benar itu. Lalu, apakah targetnya ini adalah target yang, target sesungguhnya dari reaksi yang ada ini? Apakah jika harga bergerak lebih jauh daripada target, itu karena kita yang salah dalam menandai target atau memang dia memiliki atau ada konfirmasi tambahan lagi? Makanya dia bergerak lebih jauh kan gitu. Dari prosesnya dulu gimana? Kamu ngomong pernah nangis juga itu? Oh iya. Itu di saat, kapan itu? Di saat, aku pada saat pertama belajar itu, eh bukan pertama belajar, pada saat pertama mulai bisa itu aku udah trading real kan ya. Proses action? Iya, 100 dolar. Aku langsung tinggalin, jadi dari pertama kali belajar itu langsung aku indikator semua aku, hapus gitu kan ya. Dan itu masih pakai handphone waktu itu. Waktu itu masih pakai handphone, karena gak ngerti kalau trading laptop kayak gimana, ada laptopnya cuma gak ngerti. Loh, kamu, katanya pernah belajar astrotrading juga? Oh gak pernah, gak pernah. Aku cuma lihat channel Youtubenya, terus buat cari-cari ilmu, curi-curi. Curi-curi ilmu. Apa yang dia tidak sampaikan secara langsung, tapi di videonya itu ada gitu, tersembunyi. Itu yang aku cari, aku coba cari-cari colong-colong gitu. Terus, aku waktu itu trading ya, dengan target 10 dolar sehari. Itu kan ya. Gitu 10 dolar sehari. Jadi 100 dolar, target 10 dolar sehari. Lalu main gede itu. Sangat. Sangat. Tapi sebenarnya, kalau misalnya dari cara atau teknis price action-nya itu cukup mudah sebetulnya. Gitu. Cuma karena targetnya kecil, jadi aku target TP-nya juga kecil. Gak besar. Gitu. Jadi, kayak 10 kali entry gitu ya, kalau sama yang SL gitu kan. Baru bisa dapat 10 dolar. Itu, kok bisa frustrate, kenapa dulu? Oke. Awalnya kan, orang baru belajar akan konsisten. Hohohoho. Dan itu yang aku alami dulu. Awal-awal itu langsung bisa konsisten. Iya. Terus, karena, kenapa bisa konsisten? Karena kita, karena memang kitanya juga konsisten terhadap plannya. Gitu kan. No end-gave, no entry, hanya entry-parsal reaksi, tunggu harga ke flag limit, dan lain sebagainya. Karena kita baru belajar. Iya kan. Dan kita mau tes itu. Gitu kan. Makanya kita konsisten. Nah, lu pada saat sudah mulai lancar, gitu kan ya. Iya. Merasa pintar, merasa sudah bisa. Pada akhirnya, jadi terlalu banyak dipertimbangkan. Gitu kan. Banyak yang dipahami, jadi banyak dipertimbangkan. Lalu entry juga jadi, awal-awal, setiap entry profit, jarang loss-nya. Lalu lama-lama, jadi, kalau misalnya harga berbalik sedikit, oh ini salah. Sotoy. Sotoy. Baru entry, harga balik ke arah yang tidak diinginkan, meskipun belum sampai ke SL-nya, tapi udah bilang, oh ini mah kayaknya dia mau lanjut nanti. Sotoy. Sotoy, yaudah, di cut loss, padahal, harusnya tidak kena SL, dan kembali ke target. Atau, harga mau ke target, gitu kan ya. Tapi karena di ranging terlalu lama, kita sudah jenuh, jadi pada saat baru biru sedikit, udah di close, karena malas nungguinnya, gitu kan. Padahal seharusnya tidak perlu ditunggu juga kan. Iya, iya. Gitu. Sampai pada akhirnya, kalau seperti itu kan akhirnya, akan jadi loss yang berkepanjangan, sebetulnya. Karena kita akan buka tutup posisi, karena yang satu salah, yang satu lagi salah juga, gitu ya. Iya, iya. Pada saat kita ngesel, ngesel, terus kita anggap, oh ini harga mau naik ke atas nih. Oh ini, salah nih analis akun. Oke. Pada saat salah itu, kita akan ganti buy. Dan tadinya sell, malah jadi buy. Pada saat buy, turun sesuai keinginan. Atau sebaliknya, pada saat kita, kita sell, lalu harga running profit, baru sedikit, udah kita close, terus kita ganti jadi buy, gitu kan. Iya. Karena berpikir harga mau balik, karena ketakutan itu sendiri. Serakah dan takut, gitu ya. Serakah dan takut jadi satu. Kita serakah, karena pengen dapat uang, gitu kan. Dan takut kehilangan uang yang sudah bisa diambil sekarang. Jadi kita close, lalu kita berpindah haluan atau sentimennya berubah, gitu. Padahal baca harganya sudah bisa, gitu kan. Pada akhirnya, setelah loss itu, kita sadar bahwa, oh ini kan sebenarnya sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal, gitu. Tapi kenapa, malah gue malah loss gini ya, gitu kan. Dan itu berkelanjutan. Berarti margin call itu? 100 dolar itu? Kalau misalnya hanya seperti itu, nggak bikin margin call, Pak. Yang bikin margin call itu adalah pada saat, ini, ini. Aku dulu idealis. Iya, sekarang juga. Kalau nggak dipucuk, aku nggak mau entry. Jadi PO, kalau PO aku nggak kejemput satu pip aja, itu aku nggak mau masuk. Meskipun aku lagi liatin, gitu kan. Lagi liatin, dia nggak kejemput nih satu pip, aku nggak mau masuk. Pada akhirnya, pada akhirnya, mikir, kok, kok gue gini ya, idealis banget ya. Kan harusnya kalau misalnya gue ngejar ini masih, masih bisa kan. Dengan pemikiran bodoh itu, akhirnya aku layer lah, gitu kan. Awal-awal memang profit, gitu kan. Awal-awal memang profit. Tapi, dan itu satu sinyal entry aja bisa 100 persen, gitu kan. Itu pakai, kamu pakai lot berapa dari akun 100 dolar itu? 0,01. 0,01. 0,01. Wajib. SL-nya berapa pip itu dulu? Oh, macam-macam. Dulu belum menggunakan money management yang benar, ya. Jadi, selebarnya zona itu aja. Kalau misalnya 30 pip, 30 pip, kalau 20 pip, 20 pip, gitu. Tapi nggak pernah ngambil yang di atas 50 pip sih. Selalu nyari zona-zona kecil. Yang 20, 30 pip, gitu, paling besar. Nah, ini ada pertanyaan. Asik gini. Dua hari saya loss. Susah buat bangkit, Pak D. Meskipun Anda profesional pun, ada hari di mana total minus? Yes. Ada hari di mana total minus? Oh, especially, dulu kan pertama di awal-awal belajar, kan kayak kita menggantungkan, menggantungkan, apa ya, sebenarnya belum yakin 100% dengan price action. Udah bisa profit sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, kan masih belum terbangun kan keyakinan itu. kadang tumbang, tumbang dengan SL, SL dalam sehari, contoh total itu minus, dua hari, tiga hari minus. Dulu bangkitnya dari poin apa itu? Dari poin nangis-nangis itu. Nangis? Nangis itu. Jadi gini, jadi gini, kan, gimana ya ngomongin ya tadi ya, kita itu kan suka berjanji yang kita gak pernah tepati sama sekali sebetulnya. Jadi, kayak misalnya hari ini lost nih. Lost karena keserakahan kita sendiri. Karena kita SL-nya tidak seharusnya di tempat yang tidak seharusnya. Atau kita melakukan eksekusi yang tidak seharusnya, kan gitu kan. Terus kita berjanji nih, aduh, salah nih kayak gini, gak boleh nih. aku berjanji sama diriku sendiri, gitu kan. Aku berkomitmen bahwa besok, ya selanjutnya, next time, aku gak boleh atau gak akan kayak seperti ini lagi. Ternyata, itu cuma bertahan satu kali entry, dua kali entry besokannya. Seterusnya, diulangi lagi. Atau bahkan sehari dua hari diulangi lagi. Ya memang prosesnya seperti itu. Besoknya kita udah berjanji nih. Ah, aku gak boleh serakah lagi. Besoknya gitu lagi. Ah, gak boleh serakah lagi. Besoknya gitu lagi. Serakah over trade, over entry. Jadi, jadi seperti kayak membodohi diri sendiri secara sadar dan terus-terusan. Gitu kan. Sampai akhirnya, sampai akhirnya di fase yang itu tadi yang kubilang, ini kenapa sih kok kayak gini terus hasilnya gitu kan. Yang bikin aku bercermin, sadar bahwa pasar ini cerminan diriku sendiri. Kalau misalnya aku yang orangnya tidak konsisten, ya akan mendapatkan hasil yang tidak konsisten juga. akan mendapatkan hasil dari ketidak konsistenan itu. Makanya aku iri sama orang yang hidupnya teratur, yang dari kecilnya dia gak bandel. Gitu kan. Ya. Gitu kan. Aku ini dari kecilnya petakilan memang. Oh, gitu. karena aku percaya orang-orang yang seperti itu harusnya akan menghasilkan hasil yang baik karena konsistensinya dia. Meskipun ya tetap harus mengalami godaan fear and greedy kan ya. Tapi karena konsistenannya dia pasti lebih, akan lebih mudah gitu melaluinya. Dan aku ini enggak. Aku orangnya enggak yang seteratur itu. gitu. Nah, ketika momen nangis-nangis itu, kita kan berusaha bangun kan. Itu kan enggak sehari setelah itu langsung konsisten toh. Enggak. Itu kan kayak hari-hari gelap tapi harus terus maju gitu loh. Di momen-momen kayak gitu. Di momen-momen seperti itu. Yang pada tadi bilang pernah enggak ngeliatin chart cuma buat ngeliatin aja. Ya itu momen-momen itu. Jadi kita ngeliatin chart nih kayak kita enggak mau kita masih hancur gitu kan mentalnya. Jadi tapi kita tetep pengen trading gitu kan. Kita tetep pengen belajar gitu tetep pengen bangkit. Yaudah akhirnya kita cuma ngeliatin chart. Oh ini harusnya kayak gini. Ah itu masih punya kerjaan? Masih punya penghasilan tetap? Masih masih karena yang gabut itu kan. Gaji buta itu. Itu tahan-tahan cuma tahan setengah tahun itu. Gitu setelah itu enggak dan beruntungnya kepercayaan dirinya balik sebelum sebelum gaji butanya habis gitu. Kebetulan dan mulai kayak mempelajari psikologi harga gitu kan yang benar-benar ini tuh karena ini ini tuh kayak gini yang kalau misalnya aku kirim apa namanya cerita-cerita di grup grup R nah itu aku mulai belajar membaca-membaca seperti itu. Jadi karena aku proses belajarnya cepat jadi proses jatuhnya itu juga datangnya cepat. Kejatuhannya datangnya cepat. Karena jatuhnya kedatangnya cepat ya berarti aku mendapatkan pukulannya lebih awal daripada yang lain kan. Jadi aku bisa bangkit belajar mempelajari yang suatu hal yang penting sebenarnya lebih awal lagi. Nah pernah di masa dimana setelah aku mempelajari psikologi harga aku cuma pakai 100% hanya psikologinya aja. Dan hasilnya nggak baik. Iya teknikal perlu dong. Yes gitu kan. Jadi kan pembacaan psikologinya kan tetap di pembacaan manipulasinya kan berdasarkan teknikalnya kan. Iya, iya. Tapi teknikalnya nggak dipakai sama sekali. Yang dibaca adalah si manipulasinya aja. Pada akhirnya malah jadi parnoan paranoid. Paranoid. gitu, yes. Malah jadi takut entry gitu kan. Kalau entry malah jadi di tempat yang salah, malah jadi ngawur karena terlalu memikirkan si manipulasinya. Makanya aku bilang juga sama yang belajar pun kita nggak bisa pakai psikologi 100%. Kalau aku pribadi sekarang 70-nya psikologi harganya ya bukan psikologi tradingnya tapi psikologi pasarnya terus 30%-nya teknis gitu kan. Karena kita nggak boleh tinggalin sisi teknisnya. Sisi teknisnya ini yang membuat kita tetap objektif sih. iya dong. Minimal ada pancernya lah. Minimal ada apa ya yang jadi ini loh gitu lah. Yang yang jadi pegangan objektif. temen saya itu pernah dia timsar dia timsar hobinya hiking dia pernah naik gunung lumayan lumayan yang lumayan bahaya di Indonesia. Dia hampir terjatuh selamat karena ada ada tali yang terkait hanya itu tok. Nah ketika kan shock kan? Shock. shock. Nah dia bilang jika kita berada di alam liar entah terasa di hutan atau dimanapun jangan panik kalau panik diam sampai kepanikan itu hilang. Diam. Dia itu diam 3 jam. 3 jam. Nah kalau kalau ditarik ke kasusmu tadi yang nangis itu tadi kan ada kayak panik marah kesel atau bla 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 pasti apa yang kau lakukan? Bukan secara teknikal praxis harus belajar apa yang kau lakukan di momen itu? Apakah? Itu kan sampai bisa menangis itu kan hasil akumulasi berhari-hari kan ya sebetulnya. Ya kan bukan karena sehari itu MC terus nangis-nangis enggak gitu kan. Hasil akumulasi ya hari ini lost pusing lagi marah lagi kesel lagi sedih lagi gitu kan. Ya pada saat nangis itu ya itu momen aku diamnya itu gitu iya kan momen aku diamnya itu gitu pada saat sudah mau MC biasanya di akun tinggal 30 dolar 20 dolar 10 dolar itu lotnya udah enggak teratur pasti 0,1 lotnya kalau 100 dolar 0,01 kalau tinggal 30 atau 20 dolar lotnya 0,10 gitu kan ya setelah itu MC yaudah gitu kan ya tahap setelah itu aku enggak depo lagi aku diem dulu yang dibilang merenung kan dari tahap nangis itu aku enggak belum berani depo lagi gitu kan yang dilakukan ya itu tadi pada waktu yang aku bilang ngeliatin chart aja bengong gitu kan ya harusnya seperti apa kalau misalnya aku konsisten sebenarnya bisa atau enggak geser-geser scroll-scroll marking-marking gitu gitu aja gitu kayak orang selama lama itu lama sebulan lebih sedikit kayaknya sebulan hanya dalam keterburukan lihat chart itu lumayan putus harapan ya kan lumayan iya bukan lumayan sangat sangat tapi kayak ada di dalam diri yang mendorong untuk ke situ meskipun gelap tapi kalau saya suka pas di awal-awal itu kan aku gini kan aku sampai mikir dengan sombongnya mikir gini mau cari di mana yang uang sejuta bisa untuk hidup perbulan-bulan kan gitu kan dengan sombongnya karena deponya cuma 1 jutaan tapi hasilnya itu uang enggak habis-habis awalnya sampai yang pada akhirnya habis juga gitu kan ya gitu habis itu kan terporuk bukan hanya karena kerugian yang ada gitu kan terporuk bukan hanya kerugian yang ada tapi karena enggak bisa ngasihin duit juga lagi gitu kan pusing juga padahal sudah pernah konsisten ya yes itu padahal sudah pernah konsisten tapi terpuruk yes habis itu menyalahkan diri sendiri juga gitu kan aduh gue bego nih terus berpikir besok gak boleh lagi yang mana itu udah diulang-ulang sebelumnya padahal yang aku bilang tadi yang hari ini lost gitu kan karena keserakahan diri sendiri lalu oh besok gue gak boleh kayak gitu lagi ternyata besok diulangi lagi diulangi lagi sampai ketemu klimaksnya gitu kan nangis ya ya berdoa aku sama Tuhan Tuhan kenapa ya kok kok gue nih baca harganya bisa gitu tapi kok hasilnya kenapa kayak gini kenapa kok malah dapat hasil yang kayak gini emang salahnya apa gitu padahal yang salah ya lu sendiri gitu itu berbenah berbenah secara logika di momen itu itu sangat berat loh karena tekanan itu berpikir logis itu kayak sulit apalagi ngebangun itu perlu waktu sebelah aku aku udah berkeluarga udah punya anak kok gitu gitu terus kepala rumah tangga gitu kan itu tekanannya lebih berat lagi daripada orang yang belum berkeluarga harusnya iya sekarang ada tuntutan gitu itu gak pernah jajan itu berarti train jajan Johnny Walker udah gak nyentuh itu ya gitu asik ya di film-film kalau galau dia kebar ya oh iya padahal kalau galau kayak iya orang abis dipecat gitu kan abis itu dia kebar minum berarti masih punya duit dia iya solusinya masih ketemu di bar ya film-film berarti gak galau-galau banget dia masih bisa kebar tipsnya bagi teman-teman yang sudah bisa baca harga tapi kok gak bisa profit kok on this 10 tips secara umum tips secara umum ya harus berkomitmen gitu komitmen bahwa aku akan menjalankan SOP ini dengan benar nah berarti yang paling awal bikin SOP dulu gak usah sulit-sulit yang paling mudah aja gitu kan yang paling mudah aja misalnya entry di FL TP-nya 1 banding 2 misalnya iya jangan nanti mentang-mentang udah disuapin banyak video gitu kan materinya dari SR sampai kan-kan berikut psikologinya terus nanti pada saat praktek langsung mau bisa dipraktekin semuanya langsung dicampur jadi satu mau langsung bisa dibaca semuanya di sekaligus gitu jangan mulai dulu dari SR-nya lalu SND-nya lalu flag limit dan flag-nya lalu FTR-nya dan seterusnya gitu bertahap gitu kan nah terus buat SOP-nya gitu ya buat SOP-nya nah SOP-nya dari yang paling simple dulu dan penyakitnya dari PA adalah pengen SL tipis lalu TP-nya jauh gimana kalian mau dapat TP RR 1 banding 30 kalau 1 banding 1 aja belum di jurnal gitu kan kita harus mulai dari 1 banding 1 dulu gitu kan 1 banding 1 nanti ternyata oh win rate-nya masih tinggi nih gitu ya berarti kita bisa naikkan ke 1 banding 2 atau kita langsung tes 3 RR sekaligus 1 banding 1 1 banding 2 dan 1 banding 3 gitu kan kita lihat masing-masing win rate-nya berapa ternyata win rate 1 banding 3 ini setelah kita coba oh ternyata win rate-nya masih bagus gitu ya artinya kita bisa tambah lagi RR-nya kan nah dengan kita menaikan RR itu kan win rate-nya akan turun terus kayak gitu proses itu diulangi diulangi nanti kelamaan-kelamaan kita akan mentok ya kita akan mentok sampai di tahap di mana kalau kita naikin lagi RR-nya ini sudah tidak worth it lagi gitu kan tidak efesien lagi berarti kemampuanmu disitu yaudah jalanin dulu jalanin dulu nanti bertahap pasti win rate-nya naik karena kebiasaan kebiasaan sudah hatam membaca harganya kan yang harus dimulai dari kecil dulu jangan mau langsung mentang-mentang angle flag limit terus targetnya 100 pip ya zona targetnya terus langsung mau dapet TP 100 pip ya gak bisa kayak gitu meskipun entrynya atau reaksinya itu dari tempat entry jaraknya ke target 100 pip tapi mulai dulu dari 1 banding 2 1 banding 3 gitu makanya kemarin aku ada share itu ya Cosimodo ya targetnya target Cosimodo target pertama adalah si keputusan dari engulfnya gitu kan ya pada saat engulf pada saat harga retrace itu kan retrace itu juga membutuhkan sebuah keputusan disitu ada origin juga lah kasarnya gitu ya ada ekstrimnya juga target pertama adalah disana gitu disitu adalah target yang hampir pasti kena meskipun kuasi modenya itu gagal gitu artinya win rate tertinggi itu membuat kita bisa entry dapat setup lebih banyak lagi gitu kan ya tanpa engulf pun sebenarnya bisa bisa-bisa nah lalu target kedua adalah si level validasi ya dari si engulfnya itu artinya si level engulfnya itu target kedua target ketiganya baru si zona target gitu oh itu zona target itu paling anu paling menyiksa meskipun loh iya kan enggak dong yang paling menyiksa itu target yang sama dengan tempat harga bereaksi kan target yang sama yang paling menyiksa itu kalau kita TP jauh sudah tahu disitu belum kesitu harga membalik dengan retracement yang jauh pernah 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 gitu makanya kan TP itu harus sebelum zona kan entrynya sebelum zona entry TP nya juga sebelum zona target kan harusnya gitu bahkan sebelumnya lagi gitu kalau aku mau buka aku targetnya adalah di fase akumulasi terakhir jadi enggak harus karena di FL nya pendek banget berarti enggak bukan jadi kalau misalnya ada flag misalnya ada flag di tengah-tengah artinya PAZ nya gitu kan PAZ nya itu ada flag nya di dalamnya nah targetnya adalah di ujung dari flag nya baik itu di dalam atau tepatnya order yang di ujung dari flag nya mau dia di dalam flag limit nya atau enggak ya terserah karena harga itu menurutku enggak harus sampai ke flag limit nya kalau entry harus di flag limit tapi kalau misalnya untuk jadi target enggak harus karena duit kan iya karena duit gitu karena duit target sesungguhnya bukanlah target target sesungguhnya bukanlah TP target sesungguhnya bukanlah flag limit atau zona target rekening yes target sesungguhnya adalah rekening iya benar ngapain juga sebenarnya kita enggak perlu eksotis dengan target eksotis kayak 1 banding 20 1 banding 10 itu enggak perlu kalau kita sudah nyaman sudah profit 1 banding 3 ya wes itu itu sudah sangat bagus kalau dibandingin dengan teknik-teknik lain 1 banding 2 itu jempol jempol PAZ itu apa? press action zone press action zone press action zone kalau ada yang namanya press action zone maka harusnya ada juga yang namanya press reaction zone dong ya ya enggak jadi kalau ada tempat dimana harga beraksi maka harusnya ada tempat dimana harga bereaksi price action zone press reaction zone iya salah satu salah satu singkatan yang aku bikin sendiri aja sih iya enggak apa-apa iya enggak apa-apa kita bisa buat itu jika punya kemampuan sudah kampret kuasimodo kebalik iya kuasimodo ada yang kuasimodo untuk penerusan gitu kan continuation kuasimodo iya oh itu padahal itu sulit di bacanya padahal itu sulit di bacanya QMC kuasimodo cuek kuasimodo cuek yang dicuekin kan pada akhirnya sebenarnya kan yang dibaca bukan kuasimodo nya bukan FTR nya ya gitulah pokoknya oh ini ini satu jangan kita muluk-muluk mau targetnya yang jauh gitu kan memang pada saat kita cuma punya target RR dalam PA itu kecil ya 1 banding 2 1 banding 3 kecil memang dan kita kalau misalnya kita cuma dapat segitu terus harga bergerak lebih jauh atau harusnya bisa dapat lebih jauh nurani kita kan bilang harusnya bisa dapat lebih banyak nih harusnya kalau belum di close dapatnya segini nih ngapain gua TV ya memang itu pasti muncul itu gak bisa dihindari karena itu memang apa namanya memang pemikiran manusia seperti itu tapi kalau dipikir-pikir ya memang dengan cara seperti itu kita bisa mengembangkan akun gitu kan dengan cara kita mau TP jauh itu belum tentu bisa mendapatkan konsistensi yang sekarang misalnya jadi kalau aku sekarang yang misalnya TP 1 banding 3 1 banding 2 masih sering gitu karena scalping dan rasa rasa yang kayak gitu pasti tetap akan muncul gitu kan karena ngapain gua TP ngapain gua TP iya harusnya kalau masih di hold gak gitu sih ngapain gua TP gitu kan gak gitu tapi kayak harusnya bisa dapat lebih banyak nih gitu ya tapi gak apa-apa karena memang dengan cara seperti ini aku bisa dapat konsistensi yang sekarang jadi gak dijadikan penyesalan rasa kayak gitu memang pasti muncul tapi gak gak untuk dijadikan penyesalan kok ini sudah dapat banyak sekali ya teman-teman era pantulan mbak pada umumnya kita kan bergerak mengikuti harga apakah kita bisa bergerak bersama harga kita selalu bergerak bersama harga ini bahasa asik ini bahasa asik tapi yang ya gitulah konteksnya oh coba saya kasih selalu sehat mbak dan kowis oh terima kasih di doain terima kasih semoga kita semua sehat amin ditanggapi pak ade omongan windy diunek-unek kebanyakan terdunyubi ini unek-unek windy mana windy 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 kontrol F W I N D mana windy mbak ade gak ada aku sekarang udah gak menganggap diriku sebagai trader PA sih sebetulnya apa trader apa sekarang kan jadi kan PA itu kan baca harga katanya terus dia entrynya berdasarkan zona SND support resistant kan kebanyakan gitu ya berpikirnya tapi aku ini gak gak entry berdasarkan support resistant aku ini gak udah gak entry berdasarkan supply demandnya memang terlihat seperti entry di zona supply demand gitu tapi enggak bukan karena zona SND nya aku ini entry zona SND support resistant trend line dan lain-lain itu hanyalah alat ya atau indikator untuk kita bisa membaca siapa yang dimanipulasi dan kalau misalnya kita sudah tahu siapa yang akan dimanipulasi yang menjadi target manipulasi dan bagaimana cara memanipulasinya gitu kan dan aku akan ikut dalam pergerakan manipulasi gitu apa saja indikator yang dipelajari setelah trading PA indikatornya ya itu indikatornya support resistant gitu kan supply demand trend line chart pattern candlestick pattern gitu dan bukan BBMA ya BBMA udah sedangkan indikator-indikator yang lain aku gak bedah sih untuk membaca sentimennya oskilator 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 gak gak aku bedah untuk itu trend line itu ya trend line juga jadi trend line ya cara adalah alat untuk kita membaca siapa nih yang akan menjadi korban gitu kan ya gitu dan kita ikut memakan si korban kalau kata temanku itu jangan jangan threat like IT jangan trading like IT jangan trading seperti IT tapi berpikirlah seperti IT katanya gitu apa think tank si think tank itu iya bukan si ilham oh ilham itu gak tau sudah ditelepon apa belum sama si kapten kapal tenggelam apa tuh ada apa tuh oh belum dikasih tau ya ya si idolanya kapten oh dia udah keluar itu dari grup itu hmm idolanya kapten iya si idolanya si kapten ya di yang di forum itu loh iya iya udah keluar dari grup ya udah ya bukan keluar sih ya karena dituduh leaking oh dituduh membocorkan biasa biasa gimana wis kalau ada muridmu yang membocorkan wis di kontraknya udah ada dendanya oh jadi kalau mau daftar ke kamu harus MOU dulu yes ada NDA nya ada non-discourse agreement yang mana gini pak aku kan aku kan gini aku kan sharing ini ya sharing kan aku tujuannya aku buka kelas karena aku suka sharing karena aku gak bisa silent dan kalau misalnya aku sharing secara free itu akan membakar diriku sendiri gitu jadi aku buka kelas makanya itu waktu itu kelasnya murah pertama kali 250 lalu 200 waktu itu 200 yes nah kalau misalnya aku bilang aku suka sharing dan aku mau jadi yang orang yang trader help traders gitu kan dulu aku gitu maka bullshit kalau misalnya aku melarang orang yang ikut kelas untuk mengajarkan kembali gitu kan gitu kan nah NDA ini memang mengikat untuk tidak membocorkan tapi bukan berarti si peserta kelas nanti setelah lulus gak boleh mengajari orang lain aku bilang boleh tapi bukan materiku mentah-mentah dikasih ke orang lain jelaskan jelaskan dengan pemahamanmu sendiri dengan penjelasanmu sendiri dengan ilustrasi yang dibuat sendiri gitu kan kalau misalnya bisa melakukan seperti itu artinya sudah benar-benar paham dan I'm happy with that ya bagus buat dia juga gitu kan ya berarti dia sudah benar-benar paham kan gitu tapi bukan materiku mentah-mentah dikasih ke orang lain itu aku gak mau pernah pernah ada yang seperti itu soalnya dulu ada yang jual materimu gak dijual tapi lebih ke dia ngaku kalau itu punya dia oh murid bukan waktu waktu masih free oh masih free iya waktu masih free video saya di download loh video youtube di download dijual di shopee atau di apa iyalah eh wis meskipun materimu kamu sebarin tetap ada tetap butuh effort loh iya aku sadar aku juga tadinya pengen bilang itu ternyata meskipun sudah dituntun dengan pertanyaan-pertanyaan karena materinya semuanya tentang pertanyaan materinya adalah tentang pertanyaan iya kayak misalnya support resistant apa itu support resistant apa alasan dibalik terbentuknya support resistant apa alasan dan tujuan dibalik terbentuknya support resistant misalnya kayak gitu iya meskipun udah ada penjelasannya pertanyaan-pertanyaan-pertanyaannya sudah merupakan sebuah clue tapi dan ada jawabannya juga malah tapi sebenarnya kalau misalnya gak dibantu untuk memahami aku mikir baru baru aja gak lama masih minggu masih minggu kemarin ini ternyata susah dipahami meskipun meskipun orang ini harus iya meskipun udah iya iya gini bes materimu sebarin bes yang premium tingkat vivi vivi dia itu belum tentu bisa loh pahami iya bener memang memang iya jadi teman-teman jangan berapa kalian di mentori siapapun itu lalu langsung bisa profit aku gak aku gak menjamin orang yang ikut kelas itu bisa pasti bisa profit konsisten tapi aku bisa jamin bahwa orang yang ikut kelas pasti bisa entry di pucuk aneh kan bisa entry di pucuk kan harusnya notabene-nya lagi running profit kan tapi kenapa aku gak bisa jamin si profitnya karena kan aku gak bisa siapa yang bisa jamin bahwa dia gak akan close terlalu cepat dan cut loss terlalu cepat ya gitu siapa yang bisa jamin bahwa dia akan tetap konsisten pada trading plannya itu gak bisa jamin gitu tapi kalau cuma buat entry di pucuk maka kan gampang kan sebetulnya kalau Pak Adi itu Pak Adi Gunawan dalam kontraknya ini janji usaha bukan janji hasil jadi ya toh janji usaha usaha untuk menyampaikan usaha untuk mengajari tapi bukan berjanji dapet 1 miliar seminggu iya sebetul halo kok Uyong ada kok Uyong Uyong Friendi Uyong Friendi ini muridmu aku gak bisa bilang ada yang murid atau bukan oh gitu karena namanya alain oh oh gitu identitasnya dirahsiakan yes jadi gak boleh menyebarkan informasi tentang peserta kelas lain kalau misalnya orang mau ngaku oh aku ikut kelasnya gak apa-apa tapi kalau misalnya peserta informasi mengenai peserta yang lain gak boleh karena gini banyak kok orang yang setelah ikut kelas udah oh entrynya dipucuk sekarang SL tipis RR jauh gitu aku kan bisa aja sebetulnya kan pamerin oh ini nih hasil ikut kelas gini gini gitu tapi kan aku kan gak gak mencari yang seperti itu kalau di tempat lain mungkin iya kalau misalnya ada pengikutnya yang profit langsung dibikin diundang gitu kan dibikin interview oh persemester berapa apa persemester oh persemester orang kursinya iya 5 orang ada yang dedel sing goblok suwi gitu ada gak bisa dibilang begitu sih soalnya kan disuapin ya tapi ada lah yang agak sulit mengertinya gitu kadang aku suka bingung kalau misalnya orang yang pasif dia gak 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 nanya gitu malah seneng dapat orang yang anu ya aku tujuannya itu kan bukan untuk ngajar sebenarnya tapi untuk belajar juga kan oh iya aku kan pasti ada yang hal-hal yang aku gak tau dan orang lain lebih tau ada yang orang ada yang kasarnya gini ada yang nubi bisa lihat tapi orang yang sudah lama gak bisa lihat kan gitu dan kalau misalnya ada banyak pertanyaan bahkan kalau misalnya ada argumen yang menentang aku malah suka gitu kan pada akhirnya kan aku akan berusaha menjawabkan oh tapi kan jawabanku seperti ini apakah cocok atau tidak tapi kalau misalnya ternyata jawaban mereka itu atau orang itu lebih logis gitu ya masuk akal dan lebih bisa diterima maka ya berarti jawabanku tidak lebih baik dari jawaban dia ya berarti harus mengakui kalau memang salah ya memang harus mengakui bahkan kalau misalnya aku kayak gini lagi kan ada charting juga kan pasti lalu aku salah marking biasanya orang itu kalau misalnya jadi guru itu pasti egonya tinggi ya gengsi dia gak mau ketahuan bahwa dia salah gitu kan akan mencari segala macam alasan untuk supaya apa yang salah itu jadi benar gitu kan tapi aku gak mau juga kayak gitu kan kalau salah oh iya sorry aku tadi salah gitu kan harus kayak gitu kan ya sorry tadi salah yang benar ternyata yang ini itu per marking berapa menit kamu? setengah jam? rata-rata sih kalau misalnya full marking jadi kan 2 sampai 3 jam tapi kadang lebih dari 3 jam bahkan ada yang 4 jam gitu ya per per kelas per persamaan kali pertemuan per pair per full pair oh enggak 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 jadi kita belajar materi materi teknis lalu psikologi setelah psikologinya selesai dibahas biasanya 2 jam baru selesai bahas psikologinya baru 1 jam terakhir itu bahas chart gitu kan oh ini ini kok jadi promosi iya kok jadi promosi ya jangan gitu dong gak enak aku jadinya oh enggak 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 apa-apa santai joinnya gimana bang untuk grup PR 600 SS sekarang ini tujuannya untuk menumbangkan semangat kalian yes betul jangan pernah semangat dan tetaplah putus asa menyerahlah menyerahlah pernah lihat mem tas keresek itu apa mem tas enggak pernah enggak pernah masa tas keresek itu loh yang tas keresek ada kok mem tas keresek ini 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 loh yang yang 20% pikiran bawah sadar 88% pikiran bawah sadar ternyata hanya keresek bener 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 ini tas keresek ternyata hanya keresek iya wisli ini asik mem ini karena kita hanya berfokus pada apa yang diajarkan tapi enggak fokus terhadap realita itu sendiri ngomong apa saya kirimin di oh iya oh iya oh iya oh iya pernah lihat pernah lihat itu kan kita hanya fokus pada konsep apa yang disampaikan iya bisa jadi benar bisa jadi benar benar cuman terkadang kita enggak tahu realita bahwa itu tas keresek bukan iya makanya makanya kan aku bilang itu tadi apa ya aku bantu kasih pertanyaan yang memang perlu dijawabkan dalam proses belajarku kan ada juga pada akhirnya aku sadar bahwa oh ngapain nih gue belajar dulu gue belajarin ini ya ngapain dulu gue pusing-pusing tentang ini gitu kan pada akhirnya ternyata ini enggak penting dan enggak kepakai juga gitu kan gitu kan udah dipikirin capek-capek gitu kan ternyata keresek gini kayak B.S.Z yang yang kamu tanyakan saya kayak enggak pakai itu tapi kalau kita bisa lihat FL kita bisa kayak sensing oh itu akan iya yes yes namun pada akhirnya kan itu cuma variasi aja kan iya variasi aja variasi jadi kamu ketika nanya si gading mau variasinya tapi menu utamanya malah kayak enggak enak gitu loh iya iya benar sebenarnya keseluruhan ini kita hanya belajar FL ya yes FL bagus jurnal pulau semua enggak papa enggak papa enggak papa bagus harusnya bersyukur harusnya bersyukur kalau jurnalnya lo semua ya bersyukur harusnya dalam seminggu jadi itu artinya kalian tidak bisa trading dan cepat-cepat tinggalkan hahaha pada kutip itu tinggalkan aku kalau kalau orang yang baru trading aku enggak mau terima biasanya ada yang diterima tapi dalam situasi tertentu dalam kondisi tertentu makin banyak dia pernah lost makin bagus oh gitu iya karena akan lebih mudah mempelajari tentang penipuan kalau kalian pernah ditipu kan oh iya iya kalau pernah mengalami banyak pernah menerima banyak penipuan maka akan makin mudah kalau ingin mempelajari untuk menipu orang lain kan atau gerak-gerik orang yang akan menipu kan kayak dulu gue pernah nih diginiin nih ini gerak-geriknya gue tau nih gitu kan aku tau nih dan kalau misalnya belum lost banyak masih baru coba-coba trading mau ikut kelas mau ngapain men gak usah udah kerja aja ya bisnis aja ikut copy trade aja copy trade kalau enggak bisa jalan kematian iya jangan bullshit ini wah ini saya kenapa penipuan juga ini ini tadi loh apa adi live ini tadi adi awal kan yes adi awal ah ini 5 pip pak 5 pip itu 5 pip itu oh di telegram oh sl ya yang tadi yang tadi goblok aku juga oil juga yang kemarin sebelum sebelum terjun jauh itu aku ada sell kena sl juga sama ini temen-temen ini temen-temen ya sorry saya profit di di facebook 5 pip dan terbang 5 pip dan terbang memang 5 pip dan terbang itu iya pernah sering malam iya begitulah makanya kan di SOPku ada yang namanya no cut and reverse oh gitu iya sama kan karena kebanyakan kalau trader PA itu kan kalau misalnya sl malah balik lagi dia bukannya malah terus cut and switch disini loh disini disini temen-temen disini ah ini ini thank you ya sudah berkenan sharing ini kapan-kapan si kapten ini mungkin supaya sharing pengalaman dia dari awal asik terdiri PA perjalanannya biasanya penuh perih perih sangat gini orang bilang bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil aku bilang itu bullshit kadang kita udah berusaha sekeras pun hasilnya masih mengkhianati tapi aku percaya bahwa hasil yang baik itu akan datang kepada orang yang tetap terus berusaha meskipun dikhianati terus berkali-kali tapi dia tetap berusaha 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 thank you itu itu kuota asik itu terus berbuat ya terus melangkah itu pas nangis-nangis itu pasti peteng ya kalau diingat-ingat mah waduh kenapa dilanjutin gitu ngapain itu ketika nangis itu kira-kira berapa persen dari keseluruhan profit untuk konsisten ketika di 80 persennya bahkan sedikit lagi kita bisa konsisten kalau ngomongin presentase proses prosesnya itu konsisten ya oh berapa persen dalam perjalanan ya i think itu gak nyampe 50 persen oh jadi malah di awal-awal ya mungkin aku berpikir seperti itu karena aku berprosesnya terlalu cepat jadi kesannya datangnya terlalu cepat gitu jadi makanya kesannya berada di awal sih nyampe 50 persen kan baru setelah itu kan meskipun berusaha konsisten lagi belajar konsisten lagi tapi kan terus terus belajar juga kan yang lainnya jadi itu datangnya di awal jadi kita akan pertama konsisten dulu lalu jatuh gitu kan lalu bangkit lagi lalu karena udah bangkit sombong lalu jatuh lagi gitu kan nyeserakah lalu jatuh lagi jatuh lalu ya gitu bahkan bahkan pada saat kita sudah jatuh lalu bangkit lagi lalu jatuh lagi lalu bangkit lagi lalu bangkit lagi belum tentu kebangkitan itu akan bertahan lagi bertahan selamanya lagi gitu kan bukan berarti bukan berarti gak bisa jatuh lagi bisa aja makanya harus dijaga SOP itu aku dapat quotes SOP itu adalah cuma ganjalan ban aja cuma ganjalan ban supaya truknya gak mundur gitu sedangkan yang bisa membuat truknya ini nanjak naik ya susupirnya gitu kan sedangkan SOPnya supaya kalau udah naik gak mundur dan supir yang bisa berhasil membawa truknya sampai ketujuannya adalah supir yang bisa mengendalikan truknya dengan baik dia tahu kapan harus nge-rem kapan harus nge-gas gitu kan dan juga tidak pernah lupa masang ganjalan ban ganjalan ban yes jadi meskipun jadi meskipun cuma ganjalan ban itu penting gitu supaya apa yang sudah susah payah kita dapatkan tidak jatuh lagi tinggal mundur lagi nah ini Leander Kambuno maaf sebelumnya kalau jalan trading jalan kematian kenapa sampai sekarang masih dijalani sebelum saya terlanjur jauh mendalami mending saya tanya di awal makasih sebelum sebelum Om Leander Kambuno terlanjur jauh mendalami lebih baik bukan tanya di awal tapi lebih baik berhenti di awal ini promosi macam apa ini iya iya memang 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 kayak gitu aku ada orang tujuan tradingnya apa kan aku tanya selalu interview tujuan tradingnya apa tujuan tradingnya adalah mau ini investasi kalau investasi gue bilang ya itu aja beli deposito aja atau reksadana aja gitu kan ya obligasi aja mau ngapain trading gitu kan capek pusing malah loss nanti yang ada gitu terus tujuan tradingnya hanya uang aku gak aku gak meskipun iya tradingnya ujung-ujungnya tujuannya adalah uang tapi kalau misalnya belajar sama aku tujuannya adalah uang harusnya gak perlu jauh-jauh belajar kesini mendingan ikut kelas teknikal aja biasa atau belajar mandiri aja yang mau belajar ke aku itu ya orang yang punya keinginan keingin tahuan lebih untuk memahami pergerakan harga dan gak harus semua orang tahu dan gak semua orang perlu tahu juga jadi sebelum om leander itu mengalami kepahitan ya loss kerugian lebih baik tidak perlu kecuali om mau iseng-iseng aja belajar di awal ya gak apa-apa terserah kan pada akhirnya uang-uangmu juga kan yang rugi dirimu aku cuma ingatin aja bener saya kira leander ini muridmu Pak D nanya kalau logikanya ada aksi-reaksi aksi QMK QM FDR diamond bla 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 reaksinya seperti gimana Pak D engulf tuh kalau ngomong reaksi engulf dan TP ya aku pernah pernah bilang kan ya gimana sih caranya kita mau dapet kosimodo yang baik kalau aku pernah share di grupnya yang press action Nusantara itu voice note gimana sih caranya kita dapet engulf yang kosimodo yang valid ya kalau misalnya kita mau dapet kosimodo yang valid ya berarti engulfnya harus valid gitu kan kita harus punya engulf yang valid atau kita harus bisa membaca engulf yang valid gimana caranya kita bisa dapet atau membaca engulf yang valid ya yang di engulf juga harus valid kita juga harus bisa membaca apa yang perlu di engulf dengan valid apa yang perlu di engulf flag limit gimana caranya kita bisa bisa mendapatkan flag limit yang valid untuk di-engalf ya. Kita harus belajar baca harganya ya, flag dan flag limit strukturnya gitu kan. Gimana caranya supaya kita bisa baca itu, ya belajar dari awal support resistance, struktur support resistance, ya supply demand jadi intinya di awal juga gitu. Iya, kalau digading ikut siapa tadi siapa dulu itu? Basic adalah advance, advance adalah basic. Yes Ah, oke thank you thank you thank you, thank you thank you, thank you. Yes, thank you juga pada teman-teman semua. Thank you teman-teman. Gak ada yang lebih dari pergerakan selain pemain besar menggoreng oke, saya stop ya live streamingnya teman-teman, saya ada tamu ya sama nih, saya juga mau keluar, pas banget oh oh oh